Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Kuasa Hukum Barada E membacakan pembelaan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brikadirce pada Rabu 25 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdengar suara Kuasa Hukum Barada E meninggi saat menegaskan bahwa Barada E dengan lantang menyuarakan kebenaran dan membongkar kebohongan yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Roni juga mengatakan bahwa Barada E adalah sosok pemuda yang berani memilih jalan terjal untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana ini. Padahal, Barada E bisa memilih untuk terus mengikuti skenario Ferdi Sambo dan terjamin karirnya di kepolisian. Dirinya menambahkan bahwa membela keadilan untuk Barada E adalah contoh Wong Cilik yang tak punya power. Barada E dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brikadirce di Durantiga, Jakarta Selatan. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dialulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadino Friyansa Yosua Huta Barat. Jadi, kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melapiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilim kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka, memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wongcilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum. Demi masa depan Indonesia yang berkadilan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun.